Hari ini kita akan menuju seragat Dan kita menggunakan standar lens yang jaraknya cuma 200 km Di MID baterai kita tinggal 93% Kurang lebih bisa untuk 186 kg Nah, padahal ini perjalanan butuh 86 kg untuk sampai sana Jadi nanti kurang lebih sisanya sekitar 100 kg 50% lah baterai Ya, paling kalau ada penurunan karena ngegas boros dan yang lain Jadi 49% atau 48% Oke, kita cerita sedikit nih tentang long range dan standar range Kalau mau beli, kira-kira beli yang standar atau long range sih Dua ini sebenarnya sama-sama IREV Cuma fiturnya emang beda banget Yang standar itu cukup simple Dan sebenarnya cukup komputer aja sih Komputer tuh cocok untuk kamu yang berangkat kerja Antara anak sekolah sampai rumah ngecas lagi Kalau dapat colokan ngecas lagi Karena si yang standar range ini tuh dia tidak dibekali fast charging Nah, onboard chargingnya yang ada di mobil ini cuma 2 kWh Jadi, pakai listrik fast charging apapun Kamu colokin ke mobil ini Dia hanya ngecas kurang lebih 2 kWh Atau 2000 Watt per jam Bayangin aja Daya baterainya yang standar ini kurang lebih sekitar 17 kWh Artinya, kalau dibagi 2000 itu cuma 8,5 jam dari 0 ke 100 Tapi, itu kalau pure chargingmu adalah 8 Ampere atau 2000 Watt Bawaannya, punyanya Wooling itu cuma 7,5 Ampere Walaupun tertulis di gunnya itu tertulis 8 Ampere atau 2000 Watt Realnya ketika dibaca di Ampere meter Itu Watt meter kurang lebih adalah sekitar 1500 Watt 1400 sampai 1500 Watt lah Hikenya cuma 1500 Watt Artinya, masih ada sisa 500 Watt Yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk lumayan ngecas dikit sih, cepat gitu ya Itu sih, kalau kita ngomongin kelemahannya dari si standar range itu hanya pada pengecasan Nanti, teman-teman akan kerasa ketika bahwa mengecas waktu lama itu Agak mengganggu sebenarnya Karena apa, kalau kita pakai terus tiba-tiba kita mau pergi di luar jarak yang ditentukan Itu akan jadi mikir, oh aku ngecas dulu deh akhirnya nunggu waktu untuk bisa menempuh jarak yang ditempuh Tapi sebenarnya, kalau ini hanya kebutuhannya komutar Kebutuhan daily, kebutuhan yang hanya terplanning, tercarwa berangkat kerja Antara anak sekolah dan yang lainnya Itu cocok banget sebenarnya untuk yang standar range gitu ya Mobil ini enak dan lebih ringan daripada yang long range Kemarin udah nyoba long range itu dia lebih berat Jelas, karena baterainya pun juga berat Baterainya sendiri dia kurang lebih 26 kWh Berat itu tadi lah yang akhirnya merasakan perbedaan antara standar dan long range Standar itu nih, standar Itu, rasanya kita pakai eco, ngegas itu udah kayak pakai versi normalnya si long range Dia tuh kalau buat jengat, jengat piu, langsung spontan itu dia menang telak karena dia bodinya cukup enteng Loh, langsung kayak gitu, dia langsung kerasa ini pakai eco Belum lagi kalau kita pakai sport Kerasa banget, tapi baterainya itu jadi boros ya Walaupun, keuntungannya gini Dia punya regenerative brake Yang bisa di setel dari standar, weak, ataupun strong Cuma kalau buat luar kota, paling ngerasih standar ya Jadi ketika kita lepas gas gitu, dia masih menggelinding Gelinding ya, masih melanjur gitu Tapi kalau kita pakai strong, dia akan kayak ngerim gitu Cuma bedanya itu sih, kurang lebih ya Nanti akan kita bahas lagi Apa sih keuntungannya pakai standar range Dan apa kekurangannya standar range Dan nanti apa kelebihannya long range Standar apa kekurangannya dari long range Ya, kalau pengalaman selama sebulan ini Bisa diceritain sih ke temen-temen yang mau beli, beli aja Yang paling ngerasa adalah Pengeluaran bensin yang sebulan bisa 3 juta Pakai ini Kita nggak keluar Kemarin sempat masuk bengkel Dua hari, saya harus ngisi bensin mobil Rasanya kayak berat banget gitu ya Ya, itu sih yang paling ngerasa Listrik nggak begitu naiknya Gak terlalu sebanyak beli bensin Mungkin itu Kita akan lanjut lagi Jangan lupa follow ya Dan subscribe Thank you